Nah, kadang-kadang mobilnya kalau di ini, ketika lampu kota, head unitnya juga ikut error, Pak. Kita pertama curigai dari sini, Pak. Head unitnya ya? Dari head unitnya. Di awal kita bongkar dulu dari head unitnya. Kita cek sambungannya semua. Kemungkinan di soket ini karena dia di bawah, disitu terkena air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahapedia, dimanapun berada. Di depan kita ada Nissan Expander. Eh, Expander. Ini Nissan Levina. Yang berbeda bentuk tapi satu nama. Levina. Satu Grand, satu Levina. Baik, Sobat Ahapedia. Yang memiliki mobil Nissan Levina baru, silakan datang ke bengkel Ahamotor. Tidak jauh dari terminal Jombor. Yogyakarta. Sobat Ahapedia, kita akan membuat konten baru. Menarik. Di sini ada Mas Hardy, masih sedang sibuk. Mas Hardy, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya kirimin video, Pak. Tapi kita enggak sama Mas Hardy dulu ya? Kita sama siapa nih? Tadi kalau enggak saya ada Mas Noppa. Mana Mas Noppa ini? Nah loh, Assalamualaikum Mas Noppa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tobik dan Sobat Ahapedia. Ini kursinya pada kemana, Mas? Kenapa jadi kayak gini? Wah ini saya cabut semua, Pak. Cabut semua? Ya, buat simulasi drivernya F-Ban, Pak. Loh kalau driver F-Ban, tiduran ini ceritanya. Tidurkan, Pak. Karena kepergok ya, tadi bangun, Pak. Baik, Mas Noppa. Ini sedang ngerjain apa Mas Noppa? Nah, jadi kasusnya mobil ini kadang-kadang error, Pak. Nah, errornya apa? Ketika customer-nya injak rem. Customer injak rem. Ini lampu indikator ininya menyala-menyala, Pak. Indikator pintu. Nah, jadi kalau dilepas rem muncul gini. Tapi kalau di rem, dia mati. Kok bisa? Tapi ini saya mainkan, Pak. Oh. Kebetulan kan mobilnya udah sembuh. Oh, udah sembuh. Udah sembuh. Nah, kadang-kadang mobilnya kalau di ini, ketika lampu kota, head unitnya juga ikut error, Pak. Lampu kota, head unit, error. Lampu kota ini, head unit, error. Dia no signal. Nanti ada videonya dilampirkan, Pak. Setiap dipasang lampu kota gitu ya? Iya. Assalamualaikum dari mobilnya Pak Afu. Di saat trouble-nya muncul, no signal, posisinya netral, kemudian tie lamp-nya ketika menyala. Ketika saya matikan, head unit normal. Wah, gak awal ini. Terus? Nah, kemudian sama ketika di rem-rem juga, dia juga no signal gitu, Pak. Errornya di situ. Ini masalahnya di head unit atau gimana? Nah, itu susahnya mencarinya dari situ. Makanya kita bongkar semua. Oh, panti semua. Nah, kemarin waktu kita bongkar, kita cek-cek dari jalur-jalur kabelnya. Ini kan di bawah karpet ya, Pak. Di bawah karpet sama di bawah jok. Nah, itu ketahuan ketika pengecekan di bagian sini, Pak. Di bagian sini. Sebentar, saya putar dulu ya. Nah, setelah kita pengecekan dari sambungan kabel yang ini, Pak. Kemudian kan sudah terlihat tergenangan air di sini. Kita bongkar sekalian, karena, nah, dalamnya ini terendam air-air. Nah, kemungkinan di soket ini karena dia di bawah, jadi terkena air. Nah, yang kemungkinan di sini juga. Nanti kita coba cek satu-satu dan bersihkan sambungan-sambungannya. Termasuk soket-soket yang ada di sini. Apalagi di bawah karpet kan ada kabelnya ini kan, buat ke belakang. Ini kabel ke belakang ya. Nah, kita putuskan buat bongkar semua. Untuk pengecekan dan bersihkan ini. Soalnya di bawah ini kan ada ini, kabel-kabel, kemudian sambungannya ini. Diudahannya ini sudah saya perbaiki. Ini kenapa? Apa masalahnya, Mas? Rusak, putus. Nah, ini tadi di sini ada jamurnya, Pak. Jamur kemudian dia putus. Disebabkan? Jangan terkena air juga. Oh, iya. Nanti ada video lampirannya, Pak. Sama foto lampirannya. Nah, kemudian sampai sini juga. Untungnya dia nggak sampai tergenang sampai sini. Kalau tergenang sampai sini, otomatis ini modul airbag juga akan kena. Oh, itu modul airbag? Iya, modul airbag. Tuh, modul airbag ternyata di bawah ya? Di bawah. Oke. Biar ada, kalau misalnya sudah sampai segini, bisa dipastikan airnya sudah tergenang di ini, karpetnya. Terendam, ya. Sudah terendam, ya, sudah terendam. Kemudian, ya sama yang sini, Pak. Nah, ini. Tadi ketika saya buka, ya basah-basah air. Nah, itu yang menyebabkan short, Pak. Setelah dibuka solasinya berupa soket, kita buka soketnya, dia kotor dan basah air. Oh, karena basah airnya, ya. Nah, konsleting. Tapi konsletingnya, skala kecil. Jika kalau misalnya konsletingnya besar, bisa terjadi konyot, bakar, atau kalau tidak, malfungsi, Pak. Malfungsi. Ya, bisa juga sisnya dulu yang putus. Nah, ini setelah saya bongkar, saya bersihkan, saya perbaiki semua, kita tes, Alhamdulillah sudah normal, Pak. Nah, berarti pada saat pengerjaan kemarin, apa saja yang dilakukan penggantian? Apakah ada penggantian atau hanya sekedar mengeringkan? Tadi rencana mau mengganti ini, Pak. Oke. Dia mau mengganti ini, nanti ada fotonya, dia kayak semacam dioda. Rencana saya mau ganti yang hitamnya ini, tapi saya sudah cari, tidak ada. Terus tadi diukur, ternyata masih bisa. Jadi tinggal bersihkan kakinya yang berjamur. Yang berjamur saja, yang bersihkan, ya. Bersihkan, pasang lagi, disambung, Alhamdulillah, nyara. Oke. Walaupun sedikit dengan modifikasi. Baik. Jadi dari bekas air yang masuk ke lantai bawah dari mobil ini sendiri, itu tidak sampai mengakibatkan ada beberapa part yang rusak ya, Pak. Bisa, misalnya kalau... Soket, yang utama soket-soketnya, Pak. Jadi, biasanya kalau sambungan soket, kalau terkena ganaan air, mungkin ini, apa namanya, kualitas dari pin-pinnya, itu juga akan berkurang. Oh, begitu ya, Mas, ya. Ya, benar, Pak. Karena dia sifatnya air, apalagi air hujan, dia kan bersifatnya korosi, ya, Pak, ya. Nah, apalagi kalau terkena pin, bagian dalam-dalam pin, dia akan korosi, dia akan rapuh, seperti halnya ini. Ini pinnya tadi rapuh, Pak. Kemudian saya ganti, saya berbagi, makanya kabelnya berbeda warnanya. Karena dia terendam air terus. Oke. Tetapi kalau dari kabel, jarang saya temui kabelnya, istilahnya, kenapa-napa kalau terkena air itu, paling ya basah. Oke. Saya gitu. Nah, yang paling riskan itu kalau yang terkena air itu modul, Pak. Makanya saya bilang tadi kalau sampai ke sini, dan modulnya ini yang... Modul paling rendah itu di posisi mana, Mas? Ini. Itu paling rendah? Iya, selama yang saya tahu ini. Kemudian yang agak ke atas sedikit, dia ada di sini, Pak. Ini transmisi kontrol modul, Pak. Dia modulnya transmisi. Kemudian kalau yang atasnya sedikit, dia body. Body kontrol modul. Terus yang bagian bawah setir, dia ikutnya ini. Power steering. Jadi, Sobat APD, ya. Kembali kita harus lebih hati-hati, ya. Iya. Terhadap... Genangan air. Genangan air, ya. Jadi, jangan kita lihat dari jauh, oh, mobil orang lain lewat, itu ya. Lewat, ya. Kita pantau dulu. Biarkan orang lain yang bisa dikurat, Pak. Kadang kan juga mobil orang lain mungkin tinggi-tinggi, ya. Ada yang tinggi, bannya, besar, gitu ya. Nah, jadi kita kembali mengukur kendaraan kita, ya. Nah. Yang pasti mending saran, jika kalau... Ini, Pak. Jika kalau genangan airnya sudah mendekati pintu sampai sini, mending dihindari. Sampai mana, Mas? Dia mau... Ini kan pintu, Pak, batasnya. Ya. Pintu kan dia... Nah, sampai sini. Kalau bisa sampai sini aja. Banjir-banjirin, ya? Bantuan aja, lah. Jangan yang sampai setengah ban lebih itu, riskan. Kadang-kadang rem aja kalau sudah terkena genangan air, dia akan macet, Pak. Betul, 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 betul. Oke, sobat apedia. Ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita lebih hati-hati dalam berkendara. Karena yang pengalaman yang kita lihat dalam video ini, sebenarnya ini kasusnya sepele, ya? Sepele, ya, Pak. Sepele, benarnya. Cuma kan pekerjaannya jadi berat juga. Jadi rumit dan pusing juga. Hampir berapa hari, Mas, untuk mengerjakan dan mencari masalahnya ini? Dua harian, Pak. Dua harian? Dua harian. Dua hari setengah. Jadi, tiga harian, Pak. Oke, pada saat Mas menemukan kasus pertama, kenapa Mas langsung melirik ini adalah masalah koslet? Dan ini pasti ada hubungannya dengan bagian bawah. Nah, itu yang diketahui, Pak Topik saja sama sobat apedia. Padahal yang tidak sesimpel itu, Pak. Oh, iya? Jadi, prosesnya bagaimana awalnya? Nah, kita pertama dari sini, Pak. Kita tunggu kalau, soalnya kan dia trouble-nya munculnya kadang-kadang. Kadang-kadang, ya? Nah, kita tunggu sampai ini. Sampai dia muncul, makanya kita pertama curigai dari sini, Pak. Head unitnya, ya? Dari head unitnya. Karena head unitnya kan nggak original. Makanya, di awal kita bongkar dulu dari head unitnya. Kita cek sambungannya semua. Apakah ini bermasalah atau nggak? Kemudian, setelah kita cek, kita meyakinkan, ini jangan dulu dicurigai. Oke. Mungkin ada yang lain. Oh, dipanjangin aja kabelnya gitu, ya? Nah, soalnya dia gini, Pak. Benar, kita cari obeng dulu. Kita buka dulu aja. Nah, tuh. Benar kata Mas Nova tadi. Kalau seandainya kita mencurigai head unit, dan akhirnya, udah ganti head unit aja. Tanpa menyelesaikan masalah sebenarnya, ya, Mas, ya? Benar, Pak. Nah, khusus sobat HP dia, kita bongkar lagi, Pak. Nah, dibuka lagi, Mas Nova nih. Head unitnya. Nah, padahal, awalnya dia mencurigai head unit. Ya, benar. Dan setelah dibongkar oleh Mas Nova, dia tidak menemukan masalah kelihatan di head unitnya. Tidak menemukan masalah, Pak. Tapi kita urutkan, Pak. Tadi, kita fokusnya, misalnya keluhannya di, ketika lampu kota, dia disinnya blank, tulisannya no signal. Nah, tulisannya no signal itu seperti ini, Pak. Misalnya, ini kan mundur. Ya. Asalnya dia ada senjanya kemundur, kan? Ya. Selecebut. Nah, dia no signal begini. Ketika dia, posisinya, lampu kota. Dia langsung no signal begini. Wah. Kenapa, Pak? Nah, itu, Pak. Makanya kita curigai, apa dari ininya, atau dari apa. Kalau yang kayak begini, dia kan kayak, istilahnya, istilahnya, tidak dapat, ini ya, video in, masuk ke sini. Nah, makanya kita curigai dari, kamera mundurnya. Awalnya dari situ. Awalnya dari, Junit, Pak. Pindah ke kamera. Iya, bener. Nah, kita, kita skip dulu dari sini. Kemudian kita, pengecekan ke belakang, Pak. Nah, setelah kita cek di belakang. Nah, kemudian, kalau di kondisi belakang, itu tail yang menyala. Head unitnya, no signal. Nah, ini kecurigaannya, dia kayak ngesort di, bagian, jumper-jumpernya, lampu mundur mungkin. Karena kalau ini, saya goyang. Nah, saya goyang. Nah, ini lampunya. Lampu mundur, kadang-kadang nyala. Nah, ketika dia nyala, Head unit akan normal. Nah, notifiknya lagi. Dia sambungannya, kamera mundur ada di sini. Dari sini. Nah. Diperkirakan. Saya kan ini, Pak. Ini kan bukan bawaan. Maksudnya variasi. Coba. Ini saya ini dulu. Cabut. Saya cabut dulu. Iya. Tadi sudah saya cabut, ini saya sambung ulang. Nah, nanti ada videonya, ketika saya pas waktu pengecekan. Ini saya cabut, Pak. Atau saya goyang-goyang. Bisanya, sudah nggak nosiknya lagi. Malah muncul, gambar, kamera mundur. Padahal posisi tuasnya netral. Tapi ketika, lampu kotanya on. Nah, itu, Pak. Tampak busing lagi, kan? Nah, ketika, ketika waktu, itu kayak gitu. Ini kan saya cabut. Kamera mundurnya sudah di-nonaktifkan lagi. Dia bisa putar video. Tapi, lampu mundurnya nyala. Waduh. Nah, berarti kan, dari situ kesimpulannya, kemungkinan dari variasinya, insya Allah masih bagus. Berarti memang dari, ada yang bermasalah, atau yang malfungsi. Yang menyebabkan, ketika lampu kotanya on, dia lampu mundurnya nyala. Nah, makanya kita hur dari situ. Dari situ lagi, kemudian, coba dicek ulang lagi. Sebenarnya, di sambungan situ, sudah di, awalnya sudah dicek, Pak. Dia sudah, sebelumnya sudah dicek. Tapi masih dari atas, seperti ya? Ya, bagian atas. Tapi, kemudian dibongkar lagi, tidak ada kenaan air, ya sudah kita, bongkar. Soalnya, waktu saya baca di, service manual, di buku manual, itu ada, sambungan, junction-nya, atau jumper-jumperannya, itu ada di bagian bawah mobil. Kok bagian mobil? Bagian lantai? Bawa karpet, ya? Benar. Oke. Jadi, ditemukanlah masalah itu. Masalah itu lah. Perjalanan yang, pusing-pusing. Tidak gampang, ya? Ternyata, setelah dia beberapa kali, mencari masalahnya di mana, dan akhirnya menemukan, tidak di, dua indikasi yang dicurigai. Yang pertama kamera, yang kedua tadi adalah, head unit. Sudah sempat dicurigai dari, dari ini, apa, dashboard lampu. MAD-nya. MAD-nya. Dari itu-nya. Sudah dimongkar. Makanya saya skip dari, ini-nya, dari, MAD-nya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Noppa. Ini apa, saran yang bisa diberikan kepada, kita sebagai pengguna, dan kawan-kawan mekanik juga? Yang pertama, jika ada genangan, genangan air. Ini genangan air loh, Pak. Bukan genangan mantan. Kalau genangan mantan, bahaya, Pak. Kalau ada genangan air, sebaiknya kalau masih sayang mobil, dihindari, Pak. Apalagi di bawah mobil, di bagian kenalpotnya, masih ada oksigen cincor juga. Oh iya. Itu nanti akan mengacau juga. Karena, selain dari ini, banyak juga, yang mengeluhkan, habis kena genangan air, cek engine-nya. itu rata-rata dari oksigen cincor. Gitu. Jadi kalau misalnya, enggak mau bermasalah, hindari, genangan air atau banjir, setengah ban ke atas. Setengah ban ke atas ya? Apalagi, dengan tanda ini, selain mobil caper, Pak. Waduh. Kalau mobilnya caper kan, otomize. Di bawah, di bawah setengah ban ya? Ya, ukurannya yang inilah. Kalau misalnya, enggak ukuran dari ban, dari dasarnya sini aja, Pak. Dasarnya mobil. Biar, airnya enggak masuk ke dalam mobil. Oke. Jadi, cukup banyak aja yang tergenang. Karena tadi ada beberapa, apa, soket itu ya? Ya, ada beberapa soket. Yang di bagian bawah tadi. Dan, Alhamdulillah, tidak ada yang harus diganti. Cuma, bagaimana cara menemukannya itu, tidak pekerjaan yang mudah. Mudah-mudah. Alhamdulillah, Mas Nova diberhidayah, sehingga bisa menemukan masalahnya di mana. Dari doa teman-teman juga, dan doa yang punya mobil juga mungkin. Oke, betul. Doa orang tua, ya kan? Pengen mobilnya sembuh, kan? Betul. Baik. Nah, terus, kalau untuk kawan-kawan mekanik, apa saran dari Mas Nova, kalau kasus seperti ini? Saran ya, harus sabar, Pak, kalau ini, Pak. Kalau pengecekan. Kalau misalnya pusing, ya tanya teman, maksudnya sharing teman. Sharing ya? Ya, kita belajar bersama. Mungkin ada yang pernah, atau ada yang memiliki kasus yang seperti ini. Itu alangkah baiknya sharing. Jadi, jangan merasa, wah, saya sudah jadi teknisi bertahun-tahun. Saya tidak mau tanya yang lebih muda. Nah, itu sebenarnya kesalahan besar. Sebenarnya ilmu itu, siapapun orang memilikinya. Belum tentu, saya lebih, senior, lebih tua. Ya, lebih tua, atau lebih ngerti daripada yang lebih muda, belum tentu. Jangan meremehkan orang-orang yang lebih muda, Pak. Oke. Misalnya saya sudah jadi teknis begini. Pasti ada generasi selanjutnya, nanti yang akan mengerti teknologi mobil listrik. Padahal kan saya tidak mengerti mobil listrik. Dan mereka akan lebih tahu, ya? Ya, gitu. Dia akan lebih tahu. Baik. Terima kasih, Mas Nova, informasinya. Siapa? Sama-sama. Mungkin itu yang bisa kita sharing. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran juga buat Sobat Ahapedia untuk menghindari genangan-genangan air biar mobilnya masih tetap berjalan dengan aman, nyaman, dan terkendali, Pak. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.